Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pak Wahjudi Kalimantan Baratnya mana pak? Saya di Pontianak Pontianak Tepatnya mana dalamnya rumahnya? Rumah saya di Perunas Tiga Tanjung Hulu Kalimantan Barat Pontianak Timur Sudah Dekat dengan perwakilannya itu pak? Sudah ada disana Sudah ada perwakilan Tapi saya itu belum lama mas Rumah dengan perwakilan berapa kilo pak? Kurang lebih Kalau rumah dari perwakilan Ya kira-kira Mungkin ada kalau mungkin Kurang lebih 10 ke 9 gitu mas ya 10 kilonan Medan aman Bagus Medan perjalanan aman Bagus Artinya nanti bisa ditemukan dengan aman Bergabung mulai kapan pak? Kalau kita tadinya ikut di perwakilan Sekarang saya sudah ada kelompok gitu pak Bikin kelompok Di Perunas 4 Sejak kapan itu pak? Kira-kira pertemuan sudah 6 kali pertemuan Yang kelompok Baik Dan Alhamdulillah Pagi hari ini bisa hadir disini Kalau sekarang Hadirnya sendiri apa rombongan pak? Kalau ini di utara kan kita susah juga mas Gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu Sebetulnya sudah ada rencana lama Tapi Kelihatan tidak mungkin Lah inilah Allah yang menemukan gitu mas Jalan sampai ke sini ini Soalnya saya sama istri itu tidak sejalan gitu Belum ya? Belum ya Kemudian bisa sampai disini pak? Lah ini pas kebetulan Istri saya kan adiknya punya hajat gitu mas Sekarang ada timbang Sri Di Cepara sana Lah kebetulan saya kan sudah bilang Kalau mau ke sana silahkan Tapi saya tidak ikut Lah itu pas ada rejeki lain gitu mas Ya sekalian kebetulan saya terus ikut juga Tapi saya jurusannya lain Ya dua-duanya bisa gitu Alhamdulillah Tetap kita berdoa dan berusaha Kita doakan semoga nanti Istri dan keluarga bisa ikut Bersama-sama Kita doakan satu saat nanti Insya Allah Pak Wahyudi Sehari-hari apa pak pekerjaannya? Sekarang saya ini mas Sudah pensiun Dulu mas tahu di mana? Saya di PLN wilayah 5 Kalimantan Barat PLN Saya pensiun tahun 2008 2008 Sudah cukup lama juga Ini gara-gara radio itu mas Ceritanya gimana gara-gara radio pensiun itu? Itu pertama kan saya menekan radio gitu mas Terus berapa anug itu saya cari mana radionya ini kan saya cari pas hari Jumat itu yang pertama-tama Ketemu itu radionya mas Saya bilang sama yang di tempat studio itu Anu pak besok aja kesini ada kajian ada ustadz yang datang dari pusat katanya Saya hari satunya kedatang gitu mas Pertama yang bina itu bapak dokter Suparno Radio Karisma Karisma SM 91,6 Pontianak Dan akhirnya sampai hari ini bapak Iya betul mas Baik Ya Dari sekian lama Berjalan Akhirnya pagi hari ini bisa sampai disini Sampai di Solo kapan kemarin pak? Saya sementara kan di tempat adik saya yang di Semarang mas Terus kemarin sore saya berangkat Siang jam 1 Sampai sini jam 4 sore Naik bis Sudah sering ke Solo pak? Sudah pernah Sudah pernah Cuma kalau yang sini belum tahu Belum tahu Sempat tanya-tanya di mana? Ya Sempat tanya-tanya di mana? Pertama saya sama yang itu kondektor bis tanya Mas kalau ke MTA itu di mana mas ya? Oh gini pak kamu turun di kerten Nanti sama itu bis kota Turun di Gaman apa itu ya? Iya Dekat keraton gitu Manggung negaran Nanti turun langsung Kelihatan tuh katanya ada gedungnya Alhamdulillah Berikan petunjuk jalan Alhamdulillah Insya Allah ya kalau sudah di sekitar Solo Tanya para Trans Atau bis Atau angkot Atau jek Insya Allah sudah Kenal ya Begitu sampai disini pak Rasanya gimana pak? Subhanallah mas Tidak bisa terbayangkan gitu Iya Jadi rasanya hati itu Gimana gitu Waru kurang lebih enam pertemuan Yang di kelompok masih Kalau yang di perwakilan? Ya kurang lebih satu tahun dengarkan radio Tadi yang ikut gabung di perwakilan? Karena tiap itu hari minggu itu Dari sekian lama tempuh ngaji ini Sudah ada pak perubahan positif yang dirasakan pak? Kalau perubahannya itu malah jadi sakit Sakit apa maksudnya? Sakit hatinya itu Kenapa pak? Istri kan Banyak orang ini mas Mencemoh gitu kan Kenapa kok sekarang cari model-model itu katanya Kodak yang seperti biasanya aja katanya Kok sudah tua malah cari-cari yang neko-neko gitu katanya Kemudian Tapi saya rasakan kok Biarpun lah orang ngomong seperti apa Yang penting itu kan kita dapat Hidayah dari Allah gitu pak Tetap saya teruskan gitu pak Pas kebetulan Saya ngaji di MTA itu pak Terus saya kan dapatan saya amalkan gitu kan Kebetulan depan saya itu ada orang meninggal Nah itulah Terus saya amalkan itu Pertama Artinya ada banyak Apa namanya Yang berpengaruh dalam kehidupan Yang bisa dirasakan Artinya kita Mengkaji Lebih mantap pak Betul mas Artinya kalau dulu kita Tidak tahu Tuntunannya Bagaimana kita asal mengamalkan Sekarang Kita berusaha mencari Tuntunannya dulu Baru kita mengamalkan Ya betul Ya Baik Yang terakhir mungkin pak Wahjudi Ada yang ingin disampaikan Untuk saudara-saudara yang di kalbar sana pak Oke terima kasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara kami Seluruhnya yang mendengarkan ini Mudah-mudahan Ini suatu motivasi Bagi saya dan saudara kami Yang telah mendanakan Mudah-mudahan bisa istiqomah Untuk menjalankan Mengkaji ini gitu pak Dan sekali lagi Buat istri saya Mudah-mudahan dapat Pemahaman dan istiqomah Dari Allah Amin Baik Terima kasih pak Wahjudi Waktunya Semoga nanti bisa Nyari tempat yang nyaman Sudah pernah Perso belum Ustadz Belum mas Belum Kalender VCD belum pernah lihat Yang apanya VCD Kalender Belum pernah lihat Kalender kemarin sudah dapat Oh sudah dapat Jadi sudah Gambarnya ada Kalau bertemu langsung Belum Silahkan nanti Bisa mengikuti Kajian dengan nyaman Pak Wahjudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Marahmatullahi wabarakatuh MFR ボ suas Bap começar Terima kasih telah p Herold Lumrum Baparsi Bapari �